Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak berjumpa lagi pada pembelajaran tema kedua tentang hemat energi pada subtema satu pembelajaran yang kelima kemarin kita sudah belajar bernyanyi tentang lagu menanam jagung ya masih ingatkan nadanya ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita ambil cangkulmu ambil pangkulmu kita bekerja tak jemu-jemu cangkul 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 yang dalam tanahnya longgar jagungku tan itu adalah penggalan lirik dari lagu menanam jagung dalam bernyanyi kita harus memperhatikan tiga hal penting yaitu tempo pembawaan dan artikulasi apa itu tempo masih ingat tempo adalah cepat lambatnya lagu tempo dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu tempo cepat tempo sedang dan tempo lambat jadi ada yang lagunya bitnya itu cepat sedang dan lambat kemudian yang kedua adalah artikulasi artikulasi itu cara pengucapan kata-kata dalam bernyanyi jadi artikulasi atau pengucapan kalian yang dalam bernyanyi itu harus jelas sehingga pendengar benar-benar mengerti dan memahami isi lagu yang dinyanyikan yang ketiga adalah pembawaan pembawaan itu cara penyanyi membawakan lagu untuk dapat membawakan lagu dengan yang baik penyanyi kalian harus memahami dan menjiwai isi dari lagu tersebut sekarang kan posisi kalian masih anak-anak ya berarti kalian sewajarnya membawakan lagu anak-anak dengan bahasa yang sederhana kalau kalian menyanyikan lagu orang dewasa itu sepertinya kurang tepat karena bahasanya rumit kemudian umur tidak sesuai jagung merupakan salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian Indonesia kaya dengan sumber daya alam selain pertanian ada perkebunan kemudian ada sumber daya laut salah satu contohnya sumber daya laut ini ikan masih ingat sumber energi apa yang digunakan untuk mengerikan ikan sumber daya laut ikan ini dikeringkan dengan energi matahari panas matahari membuat ikan kering ikan ini banyak sekali di perairan Indonesia secara geografis Indonesia itu terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil 3 perempat wilayah Indonesia adalah wilayah laut jadi Indonesia terkenal dengan negara maritim sebutannya negara maritim karena 3 perempat wilayahnya adalah wilayah laut ini Indonesia adalah wilayah kepulauan salah satu contoh adalah Banyuwangi panjang garis pantai kabupaten yang berada paling ujung timur Pulau Jawa sekitar 175 km Banyuwangi ini menjadi penghasil ikan laut terbesar setelah bagan si api-api Banyuwangi ini tempat pelabuhan penangkapan ikannya dimuncar hingga kini masih terus mendominasi hasil perikanan Indonesia baik perikanan yang tangkap maupun industri perikanan lainnya kabupaten di ujung timur Jawa ini telah berhasil melakukan ekspor hingga ke 18 negara Sistem pengalengan sudah cukup maju ditambah lagi industri besar di pelabuhan muncar pelabuhannya namanya muncar terus berkembang Kabupaten ini mencatat pertumbuhan produksi ikan yang konsisten yaitu 31.600 ton pada 2011 dan naik cukup besar 44.570 ton pada tahun berikutnya pada tahun 2013 produksi ikan tangkap Banyuwangi mencapai 49.539 ton dengan jenis ikan tangkap terbanyak adalah ikan layang dan lemuru berarti di perairan Banyuwangi laut Banyuwangi ini ikan yang terbanyak adalah ikan layang dan lemuru dalam bidang perikanan Banyuwangi menyerah banyak tenaga kerja mulai dari nelayan, pekerja industri hingga industri rumah tangga ini sumber daya laut sumber daya laut itu terdiri dari 4 yaitu hewan laut, mutiara, garam, dan rumput laut hewan laut terdiri dari 4 juga ada ikan, udang, cumi-cumi, dan kerang kerang itu bukan penghasil mutiara ini yang dimaksud kerang yang kecil-kecil kalau di daerah kalian biasanya di Jawa itu namanya karangan kerang kalau yang mutiara itu kerangnya besar ikan yang paling banyak di wilayah Indonesia yang diekspor hingga ke luar negeri itu ikan tongkol, tuna, cakalang, dan tengiri jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal maupun asing kemudian ini adalah tempat penangkapan ikan terbesar atau pelabuhan penangkapan ikan yang ada di Indonesia di Cirebon, Jawa Barat Tegal di Provinsi Jawa Tengah Sungsang di Sumatera Selatan dan Muncar di Jawa Timur yang terbesar berada di Sumatera Selatan yaitu di Sungsang ya bagian si api-api selain ikan ini selain dikonsumsi secara langsung juga dikeringkan kalian biasa mengenal dengan ikan gereh toklotok ini ikan kecil-kecil bukan untuk ekspor tapi untuk konsumsi lokal Indonesia kemudian hasil laut juga berupa garam ini adalah lahan pertanian garam memanfaatkan dari energi matahari kemudian yang terakhir yaitu tugas untuk SPDB KD 3.2 kerjakan 5 soal berikut dan untuk ini IPS ya IPS hanya 4 soal sekian untuk materi hari ini silakan dikerjakan tonton video sampai habis jangan di skip harap mengerjakan tugas sesuai dengan materi di video jangan browsing di Google atau bahan lainnya yang tidak sesuai dengan materi buku akhiri untuk hari ini selamat mengerjakan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh